Pemirsa pelaku pembunuhan mamah muda, Siti Oktaviani, yang berusia 21 tahun, warga jiwa seterah margasari kejamatan Buah Batu, Kota Bandung, akhirnya berhasil tertangkap. Pelaku tertangkap di pantai yang ada di kawasan Kabupaten Garup pada Senin 16 September 2024, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi hari. Kapolres Tabes Bandung, Pembes Paul Budi Sartono menjelaskan bahwa tersangka Daini Jarjas, yang berusia 30 tahun, merupakan suami korban, yang berprofesi sebagai sopir angkot jurusan Ciwastra Cicaham. Tersangka melakukan aksinya lantaran cemburu karena korban diduga telah berselingkuh dengan lelaki lain, dan waktu diminta handphone, korban tidak memberikannya. Informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekanandri Prilatama, wartawan Tribun Jawa. Rekanandri, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Terima kasih Rekan Yustina, dan selamat siang Sobat Tribuners dimanapun berada. Tadi pada pukul 13.00, Mapolres Tabes, tepatnya Kapolres Tabes Bandung, yakni Pembes Paul Budi Sartono, sempat mengekspos wajah dari pelaku pembunuhan wanita muda di wilayah Ciwasta, kota Bandung, yang dimana kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada 11 September 2024. Dan pelaku pun berhasil tertangkap pada tanggal Senin kemarin atau tanggal 16 September 2024 di wilayah Pantai Cibangkong, Kabupaten Garut. Dan tadi sempat disampaikan oleh Kapolres Tabes, bahwa pelaku pembunuhan ini merupakan suami dari korban, yakni Siti Oktaviani, dimana pelaku berinisial DJ atau Daini Jarjas, yang berusia 30 tahun. Dan pelaku pembunuhan ini ketika melakukan aksinya itu, dia sempat sebelum melakukan penusuran terhadap korban, dia sempat melakukan penganiayaan, pemukulan kepada istrinya tersebut, ke bagian-bagian seperti wajah, bibir, rahang, hingga akhirnya dia melakukan penusuran sebanyak 7 kali ke bagian pinggang maupun punggung daripada korban. Dan setelah melakukan aksinya, si pelaku pun kemudian melakukan pelarian ke beberapa wilayah seperti Sumedang, kemudian sempat juga diinformasikan pergi ke Tasikmalaya, dan akhirnya bisa tertangkap di wilayah Garut, tepatnya di pantai Cibangkong, Desa Sancang. Dan tadi juga Kapolres Tabes sempat mengatakan bahwa pelaku ini melakukan aksinya lantaran dugaan sementara itu karena cemburu, karena menduga bahwa si istrinya atau korban itu telah melakukan perselingkuhan dengan meminta melihat handphone korban tersebut, namun si korban tidak memberikannya, akhirnya terjadi percekcokan hingga terjadi keributan, dan si tangan pelaku pun sempat terkena sambetan dari pisau tersebut. Dan atas kejadian tersebut, si pelaku dikenakan pasal atas tindakan kekerasan dalam umat tangga dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Mungkin seperti itu Rekan Justina. Terima kasih Rekan Andri Prilatama, Wartawan Terpuncoba, Rataus Leporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Assalamualaikum Wr. Wb. Hari ini kita akan merilis kasus yang kemarin viral, yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri terhadap istrinya yang kejadiannya di Kecamatan Buah Batu, khususnya di Jalan Siwastra. Jadi kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, pukul 16.00, terjadi penganiayaan dan pembunuhan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban yang dilakukan oleh tersangka atas nama DJ yang merupakan suamisa. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.